Oke Assalamualaikum Selamat sore buat teman-teman semua Ini antrian Masih ada 3 ya Udah sore ini Saya ada trouble Motor pareo Ini kasusnya Starter nya Cuma bunyi cetik-cetik Untuk relay kaki 5 nya Aki udah kita pastikan normal Untuk langkah selanjutnya Kita cek dulu Bagian soket Di ecu yang besar Yang kabel 3 Karena biasanya disini Kebakar Kita pastikan dulu Untuk jalur di soket ini aman Ini gak gosong ya Jadi aman Untuk bagian soket ecm Setelah ini Saya akan cek tegangan Output dari spoolnya dulu Keluar enggak Kalau tegangan spool Keluar berarti Kita pastikan spool aman Tanpa harus bongkar spool Nah ini udah nyala Kita cek tegangannya dulu Pakai muli tester digital ya Skalanya AC Untuk rata-rata normal Itu untuk langsam Itu harus di atas 13V Ini saya pakai multi otomatisnya Kita pilih skala AC Kemudian kita colokkan Antar pin Nah dia terbaca 14V 13V 14V Jadi kita bolak-balik Sama aja Harus terbaca 13V Sama 14V AC Nah ini kita pastikan Spool normal Next Kita lanjut Untuk pengecekan Jalur di Relay Kaki limanya Jadi kita Itu kan ada Jalur input Outputnya Dari relay kaki lima Nanti kita cek Ini tegangan spoolnya Kita udah pastikan normal Aman Oke ini setelah Saya cek ya Jadi ternyata Ada kabel Besar merah Yang kropos Mau putus Nah ini di jalur Input dari Aki Jadi input dari Aki Menuju Ke ECM Saat starter Dia Kropos Jadi gak bisa Next Saya lanjut Untuk video Pengecekan